Halo guys, gue Vap Engineer dan hari ini kita akan bikin coil bareng-bareng Hari ini kita bakal bikin apa? Kita bakal bikin Fuse Clapton Jadi kalau kalian yang ingin tau gimana cara bikin coil, ini adalah hal-hal yang harus kalian siapkan sebelum kalian bikin coils Tang! Tang potong Obeng Bor Dan buat kalian juga yang pengen tau, ini namanya kili-kili, kili pancing Kita sebutnya ini swivel, ini adalah alat yang penting Tapi yang paling penting adalah kawat Hari ini gue pake kawat Puratomis 2736 Kita akan bikin Fuse Clapton Oke, pertama-tama kita udah tentuin core kita pake kawat ukuran 27 couch Kita ambil kawatnya dulu Jadi untuk pembacaan ukuran di kawat, semakin gede angka yang tertulis berarti semakin kecil ukurannya Begitu juga semakin kecil angkanya berarti semakin besar ukuran kawatnya Nah, biasanya ada dua cara, kita harus lurusin dulu kawat ini, karena kalau kita ambil langsung dari spool dia biasanya begini Cara pertama yang paling sering gue pake adalah, gue tarik ujungnya, gue lurusin langsung dari spool Tapi biasanya cara ini bakal bikin kawat kalian nyangkut di dalam spool Cara yang kedua Kira-kira kalian samain dulu panjangnya Udah Kalian potong Simpen lagi kawat kalian Kalian masukin ke drill kalian Punci Punci yang kenceng Ambil ujungnya, kalian taro di tang Dan twist berapa kali Nah, biasanya kalau kalian lepas Kalau kalian lepas langsung ntar recoil dari ujungnya itu bakal bikin Ujungnya rada-rada bengkok Nah, gue biasanya Gue ambil tang potong, gue potong di bagian ujung Oke Jadi kalian punya kawat yang lurus Oke Sekarang kita udah punya dua kawat yang lurus Fuse Clapton artinya di dalamnya ada dua Dan dibalut oleh kawat yang lebih kecil di luarnya Nah Biasanya untuk Fuse Clapton Gue ambil dua-duanya kayak gini Gue samain dulu Ujungnya akan gue sangkutin di swivel Jadi kalian masukin ujungnya Ke Lobang swivelnya Terus kalian ikat Puterin berapa kali So you have something like this Oke, jadi kalian udah masukin ujung swivelnya Sekarang kalian bengkokin dulu ujung sini Oke, jari ya cukup Terus kalian masukin ke Bor kalian Satu ujung ke Kepala Masing-masing Caknya Udah masuk Kalian kunci Oke So dari sini Kalian udah siap Untuk masuk Ke Proses ngebor Gue pake kawat ukuran 36 Yang kalian harus lakukan disini lah Kalian sangkutin ke Ke ujung salah satunya Dan di ikat Satu dua kali cukup Oke Nah, kira-kira Udah siap Dari yang tadi Yang tinggal kalian lakukan adalah Jaga tensionnya Nah, enaknya kita pake swivel Ujungnya bebas Kalo Waktu gue pertama kali belajar dulu Gue manual Gue harus pegang gini Ya Nadu sama Core-nya Tapi kalo disini Kalian bisa liat Udah cuma tinggal kayak gitu doang Kalian ngikutin Pegangin Kita habisin sampe ujung Nah, beberapa tips Sebenernya Coba kalian liat disini Di bagian yang sebelah sini Nah, disini tuh ada yang renggang Sedangkan yang disini Jauh lebih rata Yang disini Renggang Yang disini rata Nah, kenapa bisa kayak gitu Karena angle dari Kalian feeding Kalian pegang spool kalian Nah Gimana caranya biar rata Mungkin besar Kalo kalian pake bore baterai kayak gini Yang cuma di bawah 2000 RPM Kalian usahakan 45 derajat Jadi dia gak terlalu maju Ada gak sih kemungkinan gagal bikin ini? Jadi kalian liat disini Jadi kalian liat disini juga bisa kejadian Dimana kawat yang kalian feed itu rollback Dalam artian dia mundur ke belakang Nah, cara untuk nanganin ini cukup simpel Sebenernya kalian puter balik arah bore kalian Terus kalian tarik Udah, kelar Sebenernya waktu kalian latihan pertama-tama Pasti Pasti beberapa kali Sering sih rollback kayak gitu Nah Kalian biasain aja Ngatur tensionnya Kanan-kiri So, kalo kalian udah habis Kayak tadi Cuma perlu digunting di ujung Oke, kita liat Biasanya kalian akan ngalamin twist Di sepanjang ini Gimana cara ngatasin twistnya Kalian ambil Tang kalian Balikin arah twistnya Kalo kalian pake tang besi Jangan lupa Pake Flat pliers Atau Kalian pake bagian dalem Yang Gak ada giginya Karena kalo kalian pake yang giginya Itu akan merusak bagian Oilnya Oke, sekarang kita buka Kita potong ujungnya So, we have something like this Ini mungkin cukup untuk 4-5 coils Kita liat close up Oke Kita ambil Obeng kita Kita mulai rap Sama aja kayak Nge-rap Kaut biasa Gue prefer 3 mili Biasanya gue itu Core 27 fuse itu Gue pake di 5 rep Oke Kita potong Kira-kira dari sepanjang tadi Kita dapet 5 coils Kita sharing sedikit Tentang yang namanya Belajar bikin coil Entah itu kalian mau Cuma buat cari Cuan Cuan strong Ataupun kalian mau belajar Memang coil art Nah Ada beberapa orang Yang tiba-tiba Ngediam gue Dan bilang bahwa Coil art itu Setelah diliat Itu orang-orangnya Yang kayak-kaya ya Sebenernya enggak Sekarang gini Kalau gue belajar Coil art Dan gue pake pure atomis Which is One of the cheapest Yang paling murah Di pasaran Ya wajar Kalian beli Kawat kiloan Untuk belajar Tapi kalau kalian Belajarnya pake Twisted Massage Ya wajar Kalau kalian bilang Belajar coil art itu Mahal Sekarang gini Gue bikin coil aja Gue hampir gak pernah Pake namanya Twisted Massage Kenapa? Karena memang mahal Gue biasa pake pure atomis Ataupun Kawat kiloan Buat kalian yang pengen Belajar tentang Coil art Kalian bisa cek Page builder-builder Yang ada di Indonesia Terutama Kalian referensi Ke Indocoil Builder Dan disana Banyak Banget Builder Yang jago Buat yang mau Tanya-tanya Kalian bisa langsung Ke comment section Di bawah Kalian Tulis Pertanyaan kalian Yang bisa Gue jawab Akan gue jawab Dan Semisalnya Kalian pengen belajar Lebih lanjut Gue saranin Sekali lagi Kalian ke Instagram Dan cek Page builder-builder Yang ada di Indonesia Oke guys Jadi itulah Gimana caranya Kalian bikin Fizz Clapton Tadi juga ada sedikit Sharingan gue Mengenai Orang-orang yang berpikiran Mau coil art itu mahal Which is True but not true Berapa sih modal kalian Untuk belajar coil art Kalian beli bor Yang kira-kira 500 ribu Kalian beli swivel Kalian beli ini Kalian beli itu Nah Kalo keluar pertanyaan Primate coil kok harga segitu Coba pikir lagi Jadi sekali lagi Kalo menurut kalian Bikin coil itu ribet Beli primate coil guys Oke guys That is for today Tunggu video tutorial Selanjutnya I'm Vape Engineer See you next time